musik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tanaman hias semuanya jumpa lagi bersama Yudi disini di video kali ini saya ingin membagikan informasi cara memperbanyak tanaman janda bolong monster Adansoni nah di depan saya ini sudah ada contoh tanaman janda monster Adansoni nah ini bisa kita lihat pada bagian bonggo tanaman janda bolong ini cukup kecil teman teman ya sedangkan pada bagian atasnya dia ini cukup sehat teman teman nah ini kita akan melakukan cara memperbanyak tanaman janda bolong ini kita akan memangkas tanaman ini jadi pemangkasan pada janda bolong ini juga sangat penting teman teman untuk mempersehat lagi atau merimbunkan lagi pada tunas utamanya teman teman jadi semakin sering jadi semakin sering dipangkas semakin sering kita stek itu semakin sehat nantinya teman teman nah ini bisa kita lihat dia memiliki bonggol yang cukup kecil teman teman ya sedangkan pada bagian atasnya dia ini cukup subur teman teman nah kita akan melakukan pemangkasan biar tanaman pada bagian bonggolnya ini semakin nanti ya setidaknya membesar sedikit lah nah untuk langkah yang pertama kita pilih calon bonggol yang cukup bagus kita pilih yang ada akar akar apa ini ya ada akar anginnya nah jadi ini adalah akar anginnya teman teman jadi kita potong di bagian sini satu terus kita potong di bagian sini nanti kita potong menjadi dua ya nah ini namanya akar angin ini nantinya yang akan menjadi akar utama pada bagian batangnya teman teman nah untuk memangkasnya kita bisa memakai kator atau silet pokoknya yang tajam dan steril nah jadi kan ini kan akar anginnya coba perhatikan ini akar anginnya jadi kita potong yang ada akar anginnya teman teman baik ini sudah terpotong satu ini ada akar anginnya lalu kita potong yang bagian kedua ini bagian kedua ini bagian kedua kita cari juga yang ada akar anginnya nah jadi seperti ini kita potong cukup dua aja kita sisakan tunas yang ada pada batang utamanya untuk penanaman monster adansoni janda bolong ini kita bisa melakukan dua cara kita bisa melakukan dengan penanaman dilakukan dengan langsung di tanah tetapi disini kita akan melakukan dengan cara setek air disini kita membutuhkan wadah wadahnya kita bisa berupa botol seperti ini ini kita gunting dulu kita mau pakai botol air mineral kita menggunakan botol air mineral kita masukkan kita masukkan bonggol yang akan kita tanam lalu kita isi air yang bersih teman teman baik cukup kita cukup sampai airnya batas di akarnya yang satu juga ini cukup kita taruh di dalam wadah berisi air besi nanti kita lihat pertumbuhannya setelah akar anginnya ini memanjang berarti dia akan berubah menjadi akar utama pada tanaman ini nah setelah seperti ini kita letakkan janda bolong ini pada tempat yang tidak terkena cahaya peparahan matahari secara langsung dan kita tunggu perkembangannya sampai kurang lebih satu sampai dua minggu sampai akarnya itu panjang dan kita bisa pindahkan di port utamanya dan mungkin itu saja video kita kali ini karena ini juga sudah berisik di sebelah saya ini ada suara-suara angsa dan mungkin kita akhir saja video kita kali ini mengenai cara memperbanyak janda bolong monster dan Sony dengan cara stek air terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video saya selanjutnya see you next time bye bye sub indo by broth3rmax